Pendidikan Kota Blitar mengeluarkan aturan kontroversial yang melarang guru untuk memberikan PR ke siswanya. Iya, Dinas Pendidikan berharap siswa punya lebih banyak waktu untuk memperdalam pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Raut bahagia yang seharusnya terlihat daripada siswa di Blitar ini nampaknya tidak terpancar di tengah larangan pemberian pekerja rumah bagi siswa yang terus menuai kontroversi. Baik siswa maupun guru tetap menerapkan aktivitas belajar mengajar secara normal meski tanpa memberikan PR. Para guru mencoba memaksimalkan sistem pengajaran untuk menghindari adanya PR bagi siswa. Meski surat resmi terkait larangan memberikan PR belum diedarkan dan baru bersifat himbauan, namun pihak sekolah sebenarnya merasa keberatan. Tidak adanya pemberian PR bagi siswa akan mempersulit penambahan materi belajar. Siswa justru dikhawatirkan hanya bermain jika tidak diberikan pekerjaan rumah. Namun, Dinas Pendidikan Blitar menilai pelajaran sekolah harus selesai di sekolah. Sehingga siswa memiliki waktu ruang untuk belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat saat di rumah. Anak-anak kita ini mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk keluarga. Sehingga keluarga itu juga dimungkinkan untuk memberikan keterampilan hidup kepada anak-anak kita. Misalnya saja, anak-anak kita ini kan harus bisa kan mencuci pakaiannya sendiri, sekelika pakaiannya sendiri. Dinas Pendidikan Kota Blitar menambahkan, larangan memberikan PR sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak tahun ajaran lalu setelah disdik mulai menerapkan 5 hari sekolah untuk siswa SMP. Dari Blitar Jawa Timur, Budi Sutrisno, RTV. Ya, sementara itu pemirsa, larangan pemberian PR bagi siswa oleh disdik Blitar Jawa Timur ini justru ditolak oleh para siswa. Nah, ini aneh ya, harusnya kan seneng ya, tapi siswa menganggap larangan tersebut akan menghambat pelajaran sekolah yang dapat didalami di rumah. Di PR sebenarnya bagus, kan butuh menemani siswa di rumah dan ganti belajar. Jadi, siswa bisa sedikit-sedikit belajar dari pekerjaan rumah tersebut. Kalau misal, di PR kan kemungkinan besar, siswa-siswi itu kebanyakan orang kurang dalam belajar. Kita untuk menambah materi atau mengembangkan itu agak sungguh. Karena apa? Karena kalau anak-anak itu tidak tugas itu kebanyakan main HP. Nah, itu...